Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 3 cara menghubungkan layar HP ke TV baik itu TV zaman sekarang ataupun TV jadul Oke langsung saja simak videonya Yang pertama adalah menghubungkan secara langsung ke TV Cara ini bisa dilakukan jika unit TV yang kalian miliki sudah smart TV Jadi biasanya ada internet dan ada koneksi wifi-nya Caranya sangat mudah sekali Jadi pada HP kita scroll saja ke bawah seperti ini Kemudian geser ke kanan Nah biasanya di sini ada proyeksi layar ya Tinggal kita ketuk saja atau tekan dan tahan Maka berikutnya pilih cari untuk mencari koneksi yang ada di TV Nah ini sudah ditemukan ya Jadi tinggal kita hubungkan saja Oke mulai menghubungkan Dan berikutnya untuk tampilan layar HP akan muncul di TV Wah mantep ya Selain gambar untuk audio juga akan berpindah ke TV Kemudian untuk tampilan layar akan mengikuti tampilan di HP ya Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan dongel HDMI Anycast Cara ini bisa dilakukan untuk TV model sekarang Ataupun TV yadul Harganya sekitar 100 ribuan ya Nah di sini ada slot HDMI yang bisa kita hubungkan langsung ke TV Tentunya TV yang sudah memiliki slot HDMI Tapi kalau belum misalnya TV yadul yang memiliki slot AV Maka caranya kita memerlukan sebuah alat konverter yaitu HDMI to AV Seperti ini alatnya Tinggal kita hubungkan saja Maka untuk tampilan layar HP akan muncul di TV Cara ini sangat simpel karena tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan antara HP ke TV Tetapi ada sebuah kelemahan yaitu delay per sekian detik antara tampilan HP dengan di TV Bisa kalian perhatikan untuk pergerakannya tertinggal sedikit ya antara HP di TV Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga Nah ini cara yang paling ampuh tanpa ada delay Yaitu menggunakan konverter gambar dari HP ke TV Biasanya disebut MHL ya atau Mobile Hang Definition Link Di sini saya sudah memilikinya dengan merek PX ya Cara untuk menghubungkannya sangat mudah sekali Pertama kita hubungkan untuk alatnya ini melalui slot HDMI ke TV Kalau ke TV jadul sama seperti tadi ya Menggunakan HDMI to AV Kemudian jika sudah terhubung Selanjutnya tinggal scan saja menggunakan aplikasinya Dan berikutnya untuk tampilan HP akan muncul juga di TV seperti ini Nah ini untuk kelebihannya hampir tidak ada delay Bisa kalian perhatikan saat saya main game Pergerakannya hampir sama persis antara HP dengan di TV Untuk harganya ini kurang lebih 200 ribuan ya Saya sudah menyertakan link pembeliannya di deskripsi video Baik teman-teman itu dia video tutorial 3 cara menghubungkan layar HP ke TV Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton